Intro Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem sirkulasi pada soal kali ini diketahui ada 5 opsi jawaban yaitu A. Anemia B. Leukimia C. Demam berdarah D. Tipus dan E. AIDS yang ditanyakan adalah pusing, mimisan, kelahan, bagian tubuh lebam dan bintik merah dan memiliki leukosid 21.500 sel per milimeter kubik merupakan gejala dari penyakit apa? Oke, langsung saja kita jawab soalnya Oke, pertama-tama kita perlu ketahui penyakit atau kelainan yang bisa menyerang darah Sistem sirkulasi mempunyai bermacam kelainan atau penyakit yang dapat menyerang darah Jantung dan juga limpa Beberapa penyakit yang dapat menyerang darah antara lain Anemia Hemophilia Leukimia Siklemia Talasemia Dan lainnya Kita akan bahas satu persatu Kelainan pada darah yang pertama ada anemia Yaitu penyakit atau kelainan darah Dimana jumlah sel darah merah dibawa normal Selanjutnya Ada hemophilia Yaitu kelainan bawaan atau genetika Dimana darah sukar membeku Ketika terjadi luka Siklemia Yaitu kelainan Dimana sel darah merah Berbentuk bulan sabit Yang menyebabkan penderita mengalami anemia Selanjutnya ada Talasemia Yaitu kelainan dimana sel darah merah Berbentuk kecil dan tidak normal Yang dapat menyebabkan anemia Yang terakhir ada leukimia Yaitu gangguan Dimana produksi leukosit Atau sel darah putih Terlalu banyak Yaitu Melebihi 11.000 leukosit Per MCL darah Penyakit leukimia Atau biasa disebut sebagai Kanker darah Terjadi dimana Sel darah putih Terlalu banyak Dan tidak berfungsi secara normal Biasanya Penderita leukimia Dapat mengalami pendarahan Atau mimisan Dan timbul bintik merah Penderita juga akan nampak Pucat dan lelah Akibat turunnya produksi Sel darah merah Dan juga keping darah Berdasarkan pada penjelasan Yang telah dikemukakan Maka dapat kita ambil kesimpulan Bahwa Ketika seorang anak Merasakan pusing Mimisan Kelelahan Bagian tubuh tampak lebam Dan bintik-bintik merah Dan bintik-bintik merah Serta Memiliki leukosit Sebanyak 21.500 Sel Per Millimeter kubik Maka Dapat dipastikan Bahwa Anak tersebut Menderita Menderita Leukimia Atau kanker darah Yaitu Opsi Jawaban Yang B Sekian video kali ini Semoga dapat membantu Sampai bertemu di video selanjutnya Sampai bertemu di video selanjutnya